Pemirsa pelaksanaan Munas Golkar ke-9 di Bali diwarnai kericuhan. Dua orang kader dari Papua yang belum diketahui identitasnya diamankan petugas keamanan karena membuat keributan di depan pintu masuk ruang Munas di Hotel Westin Nusa 2 Bali. Menurut saksi mata, salah seorang di antara mereka sempat membanting piring dan gelas, lalu berteriak-teriak mempertanyakan pelaksanaan Munas. Tidak ingin keributan meluas, petugas mengamankan mereka keluar dari lokasi Munas. Ketika dibawa petugas keamanan, salah seorang di antaranya mengaku sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Papua. Hingga kini pihak panitia belum bisa dimintai konfirmasi terkait keributan itu. Jangan lupa tepat, habis. Jangan lupa tepat, habis.